assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gua Mas Coni pada video kali ini gua mau memberikan tutorial bagaimana cara untuk memindahkan hasil export video kain master ke memori eksternal ataupun micro SD sebelum ke video tutorialnya dukung channel ini dengan cara klik like share komen dan subscribe supaya channel ini menjadi lebih berkembang Oke langsung saja ke tutorialnya sebagaimana diketahui bahwa kain master itu tidak bisa menyimpan hasil export videonya ke micro SD melainkan hanya bisa menyimpan hasil videonya ke memori internal HP kalian makadari itu disini gua mau menggunakan aplikasi dari pihak A ketiga nama aplikasinya adalah auto file transfer kalian bisa download aplikasinya di Playstore Oke langsung saja kita buka aplikasi auto file transfernya dan kita setting nah ini adalah tampilan dari aplikasi auto file transfer cara menggunakannya adalah klik pada menu add new task lalu kalian kasih nama disini isi misalkan kain master lalu source folder nya kalian pilih memory internal kalian lalu pilih folder kain master pilih folder export lalu ketik pilih yang ada di pojok kanan bawah nah setelah itu kalian setting destination folder nah kalian disini pilih dari memory external kalian kemudian disini kalian misalkan bikin folder baru disini gua mau bikin folder baru nama foldernya gua kasih pilih nama project misalkan oke lalu klik pilih yang ada di pojok kanan bawah nah kemudian pilih simpan atau save yang berada di pojok kanan atas nah setelah kalian setting kemudian eh kita pencet tombol home lalu kita pilih aplikasi kain masternya kita masuk ke aplikasi kinemaster nah setelah masuk ke menu kinemaster kita pilih aspek rasio kayak seperti biasanya lalu gua mau pilih 9 banding 16 lalu kita pilih media kemudian pilih video yang akan kita edit misalkan ini gua ambil video yang singkat aja ini hanya sebagai contoh misalkan sini gua kasih teks dulu ya misalkan disini masih gua kasih teks eh belajar membaca misalkan ini adalah video anak gua yang sedang belajar misalkan seperti ini lokasi warna pada tulisannya misalkan kayak gini lalu kalian tinggal save kemudian pilih export nah kita tunggu sampai proses ekspornya selesai dan nanti akan gua cek apakah ini berhasil tersimpan di eh folder yang kita buat tadi oke setelah hasil exportnya selesai ah gua mau cek gua pilih file manager lalu gua pilih penyimpanan eksternal atau kartu SD lalu gua pilih folder project dan ternyata ada di folder project folder yang gua bikin tadi nah dan sudah tersimpan di eh memori eksternal cara ini sangat membantu buat HP yang memori internalnya terbatas mungkin hanya sekian video tutorial kali ini dukung channel ini dengan cara klik like share comment dan subscribe supaya channel ini menjadi lebih berkembar sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati